Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video kali ini Hari ini teman-teman Aku mau kasih resep ke teman-teman Cara membuat kue janda genit Wow kuenya lucu Dan unik banget ya teman-teman Namanya janda genit Nah teman-teman disini untuk bahan-bahannya Aku ada sediakan mentega Atau huluban ini sebanyak setengah kilo Kemudian disini Tepung terigunya sebanyak setengah kilo Tepung terigu segitiga biru ya teman-teman Kemudian disini ada gula halus Nah gula halusnya disini aku pakainya Seperempat ya teman-teman Kemudian disini ada tepung kanji Nah tepung kanjinya ini Aku pakainya juga seperempat Tepung kanji Kemudian disini ada tepung panir Yang udah dihaluskan Ini kita pakai secukupnya Dan disini ada Coklat chip ya teman-teman Dia bentuknya seperti ini Kita belinya ini per on Satu on ini 10 ribu Kita pakai secukupnya ya teman-teman Seperti ini bentuknya Kemudian disini ada minyak sayur Nah kita pakai secukupnya juga ya Merek apa aja boleh ya teman-teman Nah bahan-bahannya ini aku tulisin di deskripsi Teman-teman bisa lihat disitu Nanti aku akan catetin Nah teman-teman ini benteganya ya Kita siapkan seperti ini Kemudian kita masukkan aja gula halusnya Dan kita tambahkan sedikit panili ya teman-teman Nah tadi ini panilinya kelupaan Jadi ini bisa ditambahkan Kita tambahkan 1 sendok teh Setelah itu ini akan kita mixer Sampai semua tercampur rata ya teman-teman Sudah selesai kita mixer Kemudian kita tambahkan Masukkan tepung kanji Dan juga tepung terigunya ya teman-teman Kita masukkan sedikit semua Kemudian ini akan kita mixer kembali Nah ini kita ulenin aja ya teman-teman Pakai tangan Supaya dia gak terbang-terbang tepungnya Nah ini udah setengah kalis ya teman-teman Adonannya kita tuangkan minyak sayurnya Setengahnya dulu Sambil kita ulenin lagi Langsung pakai tangan aja ya teman-teman Biar gampang dari tercampur rata Tangannya pun disini udah bersih Jadi jangan khawatir Buat teman-teman yang mau pakai sarung tangan Boleh Tapi yang gak pakai langsung aja boleh Karena ini untuk makan sendiri Kalau teman-teman mau dijual Harus pakai sarung tangan ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Sekarang teman-teman siapkan Loyang seperti ini Ini loyang panggangan ya Kemudian Disini tepung panirnya juga kita sediakan Kita taruhkan di pinggirnya Nah ini akan kita bentuk bulat-bulat Untuk ukurannya ini jangan terlalu besar ya teman-teman Dan jangan terlalu kecil Sedang aja seperti ini Kita taruhkan di tepung panirnya Kemudian kita bolak-balik Sampai dianya tepung panirnya lengket Setelah udah lengket Kita taruhkan aja di loyangnya Seperti ini Kemudian Ini kita kasih Coklat chip di atasnya Jadi dia berbentuk seperti ini ya teman-teman Nah ini kita bulat-bulat lagi Sampai adoninnya habis Sampai seterusnya seperti ini ya teman-teman Kita taruh di loyangnya Kemudian kita kasih coklat chipnya di atasnya Nah begitu seterusnya sampai selesai ya teman-teman Kita akan selesaikan Nah teman-teman ini dia Kue janda genitnya Udah selesai kita bentuk Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman Seperti mata ya teman-teman Nah ini siap untuk kita panggang Kita siapkan aja panggangannya Nah teman-teman ini dia Ovennya udah kita sediakan Ini udah panas Kita buka aja ya Langsung kita panggang Ini kita masukkan ke api yang paling bawah Nah kita taruh di teman ya teman-teman Satu lagi Ini akan kita panggang Kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman Dengan api yang paling kecil Teman-teman ini sebelum kita keluarkan Ini kuennya kita pindahkan dulu ke atas ya teman-teman Supaya matangnya itu merata Ini masih 15 menit Kita keluarkan dulu Kita ganti yang atas jadi yang ke bawah Kita turunkan Nah ini kita tunggu lagi sekitar 5 menit Biar sama rata matangnya ya teman-teman Kita tutup lagi Butter kita ada butter Nah teman-teman ini Sudah 5 menit Ini kita keluarkan aja dari ovennya Sudah masak ya teman-teman Semuanya ini bang Atas aja dulu Kita yang atas dulu ya teman-teman Nah ini janda genitnya ya teman-teman Yang satu loyang udah masak Kita susun aja di piring Sebelum kita taruh di toples Kita susun seperti ini Jadi dia mantep banget ya teman-teman Ini rapuh Wangi Dan enak sekali rasanya Nah teman-teman ini udah selesai Kita susun di piring Kue janitnya Jadi ini masih Satu loyang ya teman-teman Yang udah masak Masih ada 4 loyang lagi Yang masih dipanggang Jadi terima kasih Bawa teman-teman semuanya Yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka Jangan lupa untuk like video ini Subscribe yang belum subscribe Dan share jika bermanfaat Sampai ketemu lagi Teman-teman semuanya Pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh